Pemirsa Pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada politisi muda untuk memimpin DPR Aceh. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah berharap dengan kepemimpinan DPRA yang baru akan meningkatkan sidenjitas legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan pembangunan di Aceh. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah memberikan apresiasi atas terpilihnya 3 dari 4 pimpinan DPR Aceh periode 2019-2024 berasal dari kelangan politisi muda. Nova menyampaikan kehadiran politisi muda dalam kancah politik nasional hasil pemilu 2019 yang juga terjadi di Aceh sebagai pimpinan DPRA akan membawa pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan PLT Gubernur Aceh dalam sambutannya pada sidang pelantikan dan pengambilan Sumpah Pimpinan Definitif DPR Aceh Jumat lalu. Pemurusan partai politik, kelembagaan, dan banyak sekali institusi. Mereka ini kemudian terpilih sebagai anggota yang selatih misalnya, baik di DPTRI maupun di berbagai provinsi dan gabung-gabung kota. Terkecuali fenomena tersebut terjadi di Aceh, lebih khusus lagi di DPR Aceh. Dalam pelantikan itu, dilantik Dahlan Jamaluddin politisi partai Aceh sebagai ketua DPR Aceh, sementara Hendra Budian dari Golkar, Safaruddin dari partai Gerindra, dan Dalimi dari partai Demokrat sebagai wakil ketua.